Al-Fatihah 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 hendaklah engkau cari apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan di negeri akhirat dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia ini tidak berarti dunia dan akhirat seimbang saya baca beberapa tafsir namun kalau diringkaskan sederhananya seperti ini kalau kita punya uang hendaklah mencari rejeki menjemput rejeki dan menggunakan rejeki itu untuk kampung akhirat tapi jangan engkau lupakan hak-hak duniamu dari rejeki ini makan yang halal barokah supaya tubuh kuat ibadah untuk menjaga kesehatan dari rejeki ini untuk bisa keluarga, hak-hak keluarga jangan seluruh rejeki itu digunakan untuk bekal hanya semata-mata disedekahkan sehingga melupakan hak-hak dunianya jadi tidak seimbang dunia dan akhirat tapi buktinya bukankah itu seimbang? tidak coba minta dunia minta kebaikan akhirat dan minta dilindungi dari ajab neraka sudah beda lebih banyak yang kita minta untuk akhirat itu ingin kebahagiaan dan perlindungan dari ajab akhirat jadi rekan-rekan sekalian bagi orang yang yakin kepada Allah seperti kita punya sesuatu lebih suka sesuatu ini dijadikan untuk bekal pulang punya tanah satu untuk kebahagiaan dunia membuat rumah dia tempat tinggal yang layak selebihnya wakaf untuk mengalirkan pahala sampai akhirat punya mesin bor untuk mengalir bor dia bor sumber air untuk dirinya keluarganya dan dia buat bor sumber bor sumur-sumur air untuk masjid untuk pesantren agar mengalir pahalanya seperti inilah orang yang yakin tidak berat untuk mengeluarkan asetnya untuk kepentingan akhirat karena dia yakin saya pasti mati dan mati itu tidak akan membawa dunia kecuali yang diniatkan untuk bekal akhirat jadi kalau ada orang soleh rajin ibadah punya ilmu agama kikil nah ini tidak nyambung nih karena kesolehan seseorang salah satunya adalah cirinya dermawan orang soleh yang asli itu banyak memikirkan akhirat orang yang sibuk memikirkan akhirat tidak akan kikir jadi kalau orang pelit kikir, kedekut itu dia lebih sibuk dengan keinginan nafsunya karena rajaki kita kan cuma tiga yang dimakan jadi kotoran yang dipakai jadi usang dan yang dinafkakan di jalan Allah orang-orang yang yakinnya kepada Allah tinggi itu ringan saja dia tahu apa yang dia sedekahkan pasti dilihat Allah pasti dicatat Allah pasti dibalas dengan Allah baik dunia maupun akhirat tidak ada beratnya untuk menafkakan dunia ini silahkan diukur sebentar lagi ada kotak infak lewat seberapa kuat kita untuk ingin merasa dunianya ini lumayan ya untuk basok dan makan malam coba tes kalau pegang uang seratus dua puluh ribu dua lembar mana yang dimasukkan ke kotak infak nanti yang jujur jangan langsung soleh yang asli kan yang terbersih di hati yang mana dua puluh ya ada yang seratus ada yang dua puluh tapi mayoritas berapa yang asli nih jangan yang langsung soleh karena sebentar lagi lewat itu kan kalau tiga lembar seratus dua puluh lima ribu yang mana lima ribu kalau rizkinya lebih banyak seratus dua puluh tujuh ribu dua ribu untuk mengetes keyakinan kita tuh diantaranya itu apakah kita lebih terjamin dengan uang yang kita pegang atau lebih terjamin dengan janji dan jaminan Allah bagi yang yakin kepada Allah tidak berat apakah yang sudah sepuh-sepuh ini program masa keemasan kalau punya tanah berapa yang nanti bapak pakai kalau sudah meninggal kan dua kali satu saja lalu yang satu hektare diapain oleh sebagian untuk warisan sebagian lagi wakafkan amal jariah itu salah satu ciri orang yang yakin kepada Allah jangan lupa untuk hak-hak duniawi kita dan akhirat lah sebetulnya yang lebih banyak diantaranya orang ini saya boleh bacakan saja ya ini kiriman WA WA itu sebetulnya jangan terlalu sering dibaca kecuali yang manfaat saya dapat kiriman ini tentang ikan arwana harwana atau kan arwahnya seorang kiai melihat santrinya membersihkan akuarium kiai dia memandang dengan takjub ikan arwana merah arwana merah tidak sadar kiai berada di belakangnya nah tahu tidak harga ikan itu kata kiai tidak tahu kiai coba tawarkan ke tetangga sebelah potret ikan itu bawa ke tetangga kembali lagi ke kiai berapa kata tetangga 50 ribu ya i sambil berkata mantap 50 ribu coba kamu ke toko ikan perlihatkan gambar itu berapa dia nawar ketika balik lagi santri itu 800 ribu ya i santri gembira karena mengira sang kiai akan menjual ikan itu coba tawarkan itu ke ahli ikan teman ada yang memang pecinta dan pengetahuannya luas tentang ikan arwana ini yang seperti ini yang sudah ikut lomba jenis ini berapa dan dia kaget karena bisa sampai 50 juta santri bingung kenapa ini ikan yang ini harganya beda-beda menyaksikan betapa orang berbeda-beda menilai harga ikan yang sama nah santriku aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa engkau hanya akan dihargai dengan benar ketika engkau berada di lingkungan yang tepat oleh karena itu jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak menghargai mu karena mereka yang mengetahui nilai itulah yang akan selalu menghargai mu kita ini dipandang sebagai orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita jadi kalau orang tidak tahu siapa kita biasa lihat kita maaf saya baru pulang dari Turki disini mah gaya dihormati di Turki di Dupak sahak siapa orang ini kalau kita berada di antara orang yang tidak mengenali kita kita tuh biasa walaupun disini presiden ada di sebuah pasar yang tidak kenal itu presiden biasa kita semua adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita coba ketika sodara ngomong-ngomong kenapa sodara kesini tertarik ya ini tamu 573 dari mana-mana kenapa mau kesini mungkin agak paham kita ke darutauhid kita nambah ilmu tauhid disana mungkin karena memahami sesuatu maka sodara tertarik betul nah sodara juga mau menikah dengan seseorang karena paham dia tuh bahwa dia tuh bau makanya batal nah kita ini jadi orang yang istimewa you are so special di dalam pandangan orang yang cinta sama kita kayak bapak mungkin di kantor tapi kata istrinya oh my darling ayu darto misalkan ya kalau namanya mungkin ada seorang ibu yang tidak ada apa-apa disini tidak dihargai tapi dalam anaknya dipeluk dipegang dicium tangan sangat spesial ketika orang mencintai kita tapi orang yang sama di dalam pandangan orang yang dengki kepada kita maka kita ini orang paling nyebelin senyum sinis begitu kalau orang sudah sebel kepada kita apapun yang kita lakukan menyebalkan kita azan omong 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 ikut-ikutan adan makah amit amit jauh 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 kita baca quran sholat ngimamin agak lama eh wujud apapun yang dilakukan kalau orangnya sudah sebel sudah tidak suka kepada kita dijamin salah makanya kata kiai begini pada akhirnya setiap orang itu memiliki pandangan masing-masing maka tak usah berlelah-lelah agar tampil baik di mata orang lain kalau mau baik baik saja dalam pandangan Allah karena tiap orang juga akan beda-beda memandang kita sakit hati kalau kita ingin dipuji orang kalau tidak salah begitu kepahitan seluruhnya sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia berhajatnya hati kepada manusia makanya hadirin orang yang sudah yakin kepada Allah tidak akan sibuk mencari kedudukan di hati makhluk tapi sibuk mencari kedudukan di sisi Allah nah orang yang sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk biasanya lebih sibuk membangun topeng casing bukan tidak boleh kita pakai casing bagus normal saja proporsional ya tapi jangan sampai tersiksa di perbudak casing sehingga lupa kepada isi Rasulullah salallahu waliwassalam pernah pakai jubah merah yang sangat indah tidak ada masalah tapi pribadinya jauh lebih indah dari apapun yang beliau pakai unta beliau juga bagus kudanya kuat perkasa indah tapi pribadi beliau tidak tertandingi oleh dunia apapun yang beliau sandang ibu ibu jujur khusuan mana sholat atau dandan jawab bukan tidak boleh dandan sangat fitrahnya wanita ya tinggal dandan itu niatnya apa dan harus ingat ada batasannya ini saya lihat program masa keemasan dulu bapak SMA ya sempat SD lucu pakai celana merah dasi merah masanya pakai lagi sekarang pak lebih lucu pak sekarang dasi ini saja lebih disegani loh pak ada saatnya seseorang ingin eksis dengan topeng duniawin tapi beriring dengan kekuatan iman kekuatan keyakinan kepada Allah keyakinan kepada akhirat maka aksesoris ini menjadi tidak ada apa-apanya walaupun boleh pakai yang bagus karena andelannya adalah isinya ini saya pakai sorban sekarang disini ini orang macam-macam menilai sorban ini yang belum pernah tahu dari luar negeri tidak pernah lihat apa-apa datang ke sini why Mr. E.N. Jim pakai perban disangka perban hadirin karena beliau tidak ngerti ini sorban disangkanya perban kecelakaan kecelakaan dimana ketimpa apa gaya-gaya disangka perban ada juga yang mindir oh ikut-ikutan pangeran di Ponorogo ada yang benar dari mana di Ponorogo di Ponogoro ada ada juga maaf ya dulu pernah nyeletuk ih dia sering nonton TV-nya akhir-akhir tahun-tahun yang lalu ini mirip A.A.J. Mi katanya ikut-ikutan A.A.J. Mi jadi tertukar hadirin almarhum ya lalu kenapa saya pakai ini ya saya ingin menghormati majlis ini tidak sopan kalau saya disini pakai singlet pakai blue jean ketat pakai kos kaki sepak bola ini ada kurang ada terhadap majlis ilmu tapi tentu tidak setiap orang akan menilai sama makanya maaf-maaf orang yang yakin ke Allah yakin ke hari akhir itu lebih suka dengan penilaian Allah daripada penilaian makhluk penilaian makhluk itu tidak bisa dipegang karena beda-beda kenapa kok beda-beda orangnya saja beda-beda latar belakangnya beda-beda keilmuannya beda-beda benar hobinya beda-beda keimanannya beda-beda umurnya beda-beda coba guttrick itu mengesankan bagi sebagian orang mendengar kata guttrick itu oh excited begitu lah ya pasti umurnya ya masih kecil sopapak guttrick gak mau masa kemasan diajak guttrick artinya usia saja bisa menentukan cara menilai betul coba tes begini hadirin ini mark testing saja dengan merem saja ya begini orang disuruh lewat itu sudah terukur tuh usia orang tersebut begini SMP bisa tuh ditutup mata saya juga mungkin bisa kalau dites lewat lagi ini sekitar usia 35-45 jadi lihat bisa pak ini kalita ini 60-an ya 65-an 60-50 55-an sampai ke atas dari mana pakai hidung Gatsby SMP belum punya modal saya sudah tahu apa saja sih SMP tanco ya ini modalnya beli itu tisu buat gaya oh ini umur 35 udah mulai kebeli parfum yang 500 ribuan 35 ah balita kasan ya apa saja gini buat anak kecil minyak telun dan sebagainya ini masa kemasan remason hadirin koyok maaf ya dulu saya heran kenapa nenek saya kalau mau tidur selalu dibahlur dulu tuh PPO remason kenapa nenek-nenek tidur pakai gitu sekarang saya tidak heran karena saya pun mau tidur pakai berarti saya aki-aki ini ada masa kemasan Bapak sudah tahu belum jadinya orang yang sudah tua Pak ada tiga satu catat pak susah lupa eh gampang lupa tuh langsung dicatat yang kedua dan yang ketiga saya lupa Pak coba mau dicatat catat aja Pak yang kedua dan ketiga saya lupa saya lupa menunjukkan maaf ya Pak satu katanya gampang lupa yang kedua saya lupa dan yang ketiga ah begitulah hadirin jadi gimana ini maksudnya dari pertemuan ini sudah lah hadirin yang yakin hidup ini hanya mampir kita pasti mati kita pasti akan mempertanggungjawabkan dan kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat nanti hidup di dunia ini adalah untuk berbekal pulang ke akhirat maka gunakan dunia ini ilmu harta gelar pangkat jabatan popularitas otot akal pikiran jaringan untuk pulang ke akhirat cuma jangan lupakan hak-hak duniawi jadi dunia ini sekedar jangan lupa haknya sekarang cari pujian orang capek ada batasnya punten ya ibu ibu ini banyak majlis taklim ibu ya ada masanya ibu ingin eksis tapi lambat laun seiring dengan usia seiring dengan ilmu harusnya ibu berbeda di dalam dandan bu ada masanya ibu harus menyadari udah gak bisa diapa-apain mungkin ya saya tidak menganjurkan ada masa ingin pakai bulu mata palsu tapi ada satu masa ibu pakai bulu mata palsu gak bisa ngangkat berarti ototnya sudah tidak kuat ada satu masa punten ya ingin kelihatan gaya bapak-bapak ada ya katanya suka nangkring di mal terus naik motor pakai kausing led tapi besoknya bekas kerokan udah beda masa dulu nangkring seperti film Titanic besoknya beda lagi kalau toh sepuh angin dikerok jadi harus sadar diri yang lebih hebat sadar diri sebelum dia masanya tiba untuk disadarkan oleh usia untan sekali ya saya minta maaf maaf gitu kadang agak agak heran kalau lihat orang sudah sangat senior sepuh tapi berusaha tampil seperti remaja pakai blue jean ketat tapi kan beda hasilnya gak mungkin orang menganggap ini remaja udah beda punten ya udah gitu darah juga mungkin tidak ngalir dengan ketat begitu jadi gak gunung di bawah udahlah hadirin mending kalau sudah makin senior berhentilah cari kedudukan ingin dianggap ganteng cantik keren yang gimana udah mendingan cari kedudukan bagaimana jadi orang yang mulia akhlaknya bersih hatinya udah ke dalam yang kita kejar itu kebersihan hati ketenduhan jiwa jangan sampai hanya ngejar topeng dunia penilaian ingin dianggap ini itu oleh orang ini meletihkan dan perasaan dia akan dikagumi padahal sebagian orang itu malah akan menertawakan ini serius nih hadirin lelaki juga ada aku kan tidak boleh ada yang ditato itu udah sepuh sampai kata cucunya pakai apa-apaan pakai tato cacing ini bukan cacing ini naga dulunya waktu badan kakek gede ini sisa karena tos peor jadi naga itu jadi cacing astagfir maaf kakek maaf ya saya juga kakek-kakek sudah sebelah sini cucu jadi kalau nyebut kakek bukan cuma orang lain yang ngomong juga Alhamdulillah Allah melindungi saya tidak ditato hati-hati kan kurang wibawa dari naga jadi cacing nah hadirin sekalian makanya jangan cari kedudukan sisi makhluk itu kecenderungannya hanya membangun topeng uang dikasih kalau ingin kedudukan di sisi makhluk cenderung ingin dianggap sebagai orang kaya uang dikasih oleh Allah tapi bagi yang yakin akhirat ngasih makan orang miskin membiayai orang sekolah bangun masjid membuat apa ladang-ladang amal ngebuat sumur air pasang listrik di masjid uangnya Allah beri orang yang yakin ke akhirat dengan orang yang seneng pujian makhluk pasti beda menggunakan uangnya benar kira-kira yang lebih bahagia yang mana yang ingin dipuji orang atau yang ingin dipuji Allah yang lebih bahagia kalau ingin dipuji orang itu udah dijamin hidupnya menderita kenapa? karena Allah tidak suka yang ngebulak balik hati ini Allah mau bahagia mau tenang mau gelisah itu Allah yang menentukan kalau Allah tahu hati kita lebih sibuk cari kedudukan di sisi makhluk tidak akan dikasih ketenangan makin tuatnya makin stres bukan tidak boleh olahraga bukan tidak boleh merawat diri bukan tidak boleh menyehatkan diri tapi yang jangan itu diperbudak demi penilaian makhluk juga jangan acuh kepada topeng kumel kan pernah ada tuh keterangan dari yang datang ke Alib bin Abi Talib datang seorang istri mengatakan ini suami saya tuh rezekinya banyak tapi kenapa dia hidupnya lusuh seperti itu datang kenapa engkau berpakaian sesederhana selusuh ini kata yang bersangkutan lah imam juga sederhana lah saya ini harus merhabak dari yang terkaya sampai yang termiskin sedangkan engkau sebagai orang biasa tampakan karunia Allah sebagai syukur boleh hadirin boleh itu tapi bukan diperbudak di pujian orang begitu coba punya sepatu kalau gratis ya mending sepatu yang gak bermerak yang atau sepatu yang bermerak dan kualitasnya bagus milih hadirin ini tengah rang ya gratis belum tentu kejadian baru bertanya saja mendingan yang mana yang bikinan biasa yang tidak jelas kualitasnya atau yang bermerak dan bagus kualitasnya mending yang mana kenapa pengen mereknya atau kualitasnya jadi tidak apa-apa kita punya yang berkualitas daripada sekali dipakai kemana alasnya saya juga pernah beli online pas sepatu sekali loncat peletak jadi dua busti pengen murah thank you jadi tidak salah sekarang ada helikopter dijual murah yang satu sekitar 18 miliar yang satu helikopternya sekitar 1,8 miliar yang mana yang mau dibeli gila kiran jawab jawab 18 atau 1,8 mendingan 18 atau jelas bisa terbang daripada 1,8 tegang sepanjang tidak jelas kapan jatuhnya bisa dipahami tidak cerita ini jadi bukan masalah mahal harganya tapi sesuai keperluan atau tidak kan sekarang beli helikopter pesantren murah tapi tidak bisa terbang karena banyak santri katanya bisa digotong saya kan malu hadirin naik helikopter digotong santri lebih baik ustad mulia di aja yang di helikopter itu maaf ya jadi kesimpulan sederhananya dunia cuma mampirlah jangan terlalu terpesona dan kalau mati juga tidak dibawa dunia ini kita pasti mati dan di akhirat itu kekal nah orang yang yakin itu selalu memikirkan kalau berbuat sesuatu gimana nanti saya celaka di akhirat kalau saya beramal ini saya akan dapat balasan nanti di akhirat nah orang yang yakin itu ngitungnya ke sana makanya kalau sakit orang yang yakin dia ingat nih sakit saya akan menggugurkan dosa sedangkan dosa bisa mencelakakan saya dengan sakit ini insya Allah saya akan dapat pahala pahala itulah yang bisa membantu membuat saya lebih selamat dapat rohmat Allah jadi orang cenderung sabar ketika sakit sakit ini saya tubuh milik Allah Allah yang menciptakan saya dan tubuh ini milik dia dan Allah berbuat sekehendaknya terhadap tubuh ini tapi Allah maha baik tidak pernah berbuat zolim selama ini pun tidak pernah ada kezoliman dan tidak akan pernah ada jadi sakit ini pasti bagian dari kebaikan Allah sakit ini bagian dari kasih sayang Allah bagian dari ampunan Allah nah orang yang yakin begitu jadi selalu ingatnya kepada Allah ganjaran bahaya dari dosa dan itu akan merubah perilaku seseorang beda dengan yang tidak yakin dia lebih suka uangnya disembunyikan daripada disedekahkan nanti makin yakin kepada Allah makin ringan saja mengeluarkan dan menghadapi musibah juga tidak ribet karena dia tahu musibah itu juga bagian dari karunia bila disikapi dengan benar terima kasih majlis talim nurul jannah mana ada di belakang terima kasih bu jadi bukan begini assalamualaikum karena saya begini gak tau bales ya bagaimana ibu sekarang begini terus saya begini asal gimana jadi kalau ditanya majlis talim nurul jannah assalamualaikum jadi saya jelas apa yang harus saya lakukan ya kan coba majlis talim nurul jannah yang mana ini oh ya waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu dari mana ini dari tasik alhamdulillah SMK fluid raya yang mana jadi diacungkan karena saya juga lihat ini asal gak mungkin SMK wajah akwat di atas ada oh maaf saya tidak bisa lihat ya terima kasih masya Allah semang dari mana ini Pak SMK ke sini dari fluid masya Allah alhamdulillah oh iya SMK fluid ini ya PT Bina Masyarakat Berirama 17 orang mana ini yang dari Malaysia kah maaf kejauhan ini sahabat saya dari Malaysia ngasih tahu ada yang mau datang pantes kurang mirip maaf ya yang keempat majlis talim nurul amal 72 orang mana ya ya alhamdulillah beliau hanya ada dalam catatan ada pertanyaan tidak ada ya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf tadi di kalimat ikam yang dijelaskan ada terdengar ketika seseorang sudah mendapatkan keyakinan itu akan mendapatkan cahaya nah yang dimaksud dengan cahaya ini seperti apa dan bagaimana begitu lah mohon maaf kalau lampu ini dimatikan ya gelap saya sulit mengenal saudara-saudara saya juga tidak tahu mana yang membahayakan dan mana yang menyenangkan yang ada di sini kalau ini dimatikan saya melangkah menuju jalan keluar saja sulit tapi ketika cahayanya jelas terang-benerang bisa mengenal juga bisa tahu mana yang bahaya mana yang akan memberikan kesenangan dan jalan itu mudah untuk dilalui begitulah kalau Allah sudah memberi cahaya di hati kita mudah mengenal kebenaran mana yang Allah suka dan mudah untuk menapakinya mana yang Allah tidak suka dan punya tenaga untuk menjauhinya kan kalau ada ular jelas kita tidak mau itu jelas ular tidak mau kita datangin ya kan karena ada cahaya tidak ada cahaya dibelit itu oleh ular kurang lebih sederhananya begitu jadi orang yang sudah dapat cahaya keyakinan itu beda ya melihat uang itu beda kalau yang tidak dapat cahaya lihat uang itu nafsu yang akan suka tapi kalau yang dapat cahaya ini seperti omkos untuk masuk sorga dihina orang kalau orang yang sudah dapat cahaya hatinya tidak terluka karena dia tahu ini cuma orang tidak ada bahayanya penghinaan dia yang memuliakan Allah yang menjamin rizki Allah yang ngasih pahala Allah apa urusan dengan mulut orang ini dia tidak akan mengubah ketentuan Allah untuk kita tapi bahkan kita dapat ilmu oh saya tidak boleh menghina seperti orang ini ini kesempatan saya latihan sabar ini kesempatan bagi saya untuk evaluasi diri jangan-jangan saya pernah menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang ini kesempatan saya tobat rasa sakit dihina menjadi penggugur dosa ini kesempatan bagi saya untuk membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik kalau pakai cahaya begitu kalau tidak pakai cahaya jangan kurang ajar kamu begitu jadi beda cara melihatnya satu kejadian ada lagi? cukup terima kasih kalau sudah mana masa kemasan yang baru bapak-bapak? ada berapa pak? 41 bapak-bapaknya berapa? 10 ibu-ibunya berapa? oh 1 banding 3 ya iya biasa saja saya hanya ngitung jangan senyum biasa saja ya Masya Allah yang paling mudah siapa? bapak-bapak masa kemasan? aku pak nah disana mentang-mentang masih muda berapa mudah itu pak? 45 pas masuk di masa yang paling senior? mbah berapa usia mbah? 87 Masya Allah saya jadi muda nih mbah terima kasih ya mbah ya selama ini saya di pesantren masa paling tua sendiri dengan kehadiran mbah saya jadi lebih muda mbah maaf mbah mengapa usia 87 masih semangat pesantren mbah? Masya Allah mbah boleh pakai ini mbah maaf saya mohon maaf saya tanyanya sambil begini ya Masya Allah ingin menambah bekal karena merasa Masya Allah bekal untuk akhirat usia 87 berarti mbah usia dulu lahir tahun-tahun 1933 33 ya wah masih jelas ingatan beliau saya masih ngitung barusan 87 2020 berarti saya lebih tua ingatannya baik mbah alhamdulillah tahu dari mana mas antren ini mbah? dari WA dari WA masih main WA maaf saya hati-hati takutku wala dari WA begitu langsung begitu membaca saya langsung berminat dan mencoba menghubungi masya Allah masya Allah masya Allah man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya nih Allah menghendaki ini orang ini mau dibikin baik nih oleh Allah diberikan kebaikan cirinya adalah diantaranya yufakihu fiddin diberikan kefakihan paham agama masya Allah mbah enggak apa-apa nih yang lain santrinya muda-muda mbah senior enggak apa-apa masya Allah dengan siapa mbah kesini mas antren diantar oleh anak saya diantar oleh anak maaf ya kalau saya tanya sendiri aja tidak dengan pasangan kebetulan istri sudah berpulang oh inna lillah wa inna ilahi rojiwun allahu magfirlaha warhamha wa afiha wa fu'anha amin jadi istri sudah berpulang kepada Allah terlebih dahulu semoga nanti bisa bertemu di sorga ya mbah ya dunia pasti berpisah memang masya Allah 40 hari disini siap mbah siap masya Allah dari nadanya langsung keder yang lain ya mungkin ada saran bagi yang belum tua ini mbah ada saran nasihat bagi saya pegangan hidup kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT nomor satu itu nomor satu harus mendekatkan diri ke Allah laksanakan semua apa yang diperintahkan Allah-Allah yang tidak melaksanakan apa yang dilarangnya masya Allah kenapa berprinsip begitu mbah pertama itu adalah nasihat dari almarhum ayah saya waktu saya masih kecil selalu saya dibekali itu kemudian saya harus selalu menghargai orang lain harus menghargai orang lain siapapun orang lain itu masya Allah kemudian harus banyak bergaul dengan orang lain masya Allah ayah saya betul memberi contoh sendiri dan ayahnya memberi contoh sendiri saya sering diajak dia itu aktif di organisasi masya Allah masya Allah saya mudah meniru berarti luar biasa pendidikan seorang ayah yang tidak hanya menyuruh tapi memberi contoh gitu ya mbah ya masya Allah terima kasih mbah alhamdulillah kezakallah khair masya Allah inilah alho gerakan kepada kita hambanya usia 87 daftar masantren selamat menikmati